Video berikut merupakan rekaman kamera pengawas di salah satu toko di Jalan Setia Luhur, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman ini pelaku berpura-pura membeli sesuatu, namun saat pemilik toko mengambil barang yang dipesan, pelaku langsung mencuri tas berisi uang di meja kasir. Peristiwa yang terjadi Sabtu kemarin pukul 9 malam ini tidak disangka oleh pemilik toko. Korban tidak merasa curiga dengan kedatangan pelaku yang masuk ke toko tanpa membuka helm dan menggunakan masker. Saat korban akan memberi barang pesanan, pelaku sudah melarikan diri dan membawa tas berisi uang jutaan rupiah. Melihat pembeli sudah tidak ada, korban miske curiga dan langsung memeriksa rekaman kamera pengawas. Dari video tersebut terlihat aksi pelaku mengambil tas tersebut. Menurut miske, di dalam tas tersebut berisi uang gaji karyawan sebanyak hampir 7 juta rupiah. Tas itu isinya dompet, KTP, kartu-kartu ATM, SIM, segala macam yang buat saya, sama uang kontan lah. Uang toko atau gimana, Kak? Ya uang, pas nasib banyak bukan duit penjualan hari itu ya kan, tapi yang duit-duit yang disisikan lah kayak macam gaji kami, macam uang apa gitu yang perlu, diperlukan disisikan dulu, besok baru mau rencana bos mau ke bank. Mau disetor? Mau disetor. Kira-kira, Kak, berapa jumlahnya kira-kira? Sampai 7 juta. Akibat peristiwa ini, karyawan toko terancam tidak mendapatkan gaji. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.